Misal, contoh ini ya, ada orang yang ngomong kata-kata yang nyakitin hatinya. Sekian tahun yang lalu, pernah ngalamin hal semacam itu? Sekarang ini, kejadian itu terjadi nggak? Sekarang? Nggak kan? Ya jelas nggak kan? Ini berada di sini sekarang. Orangnya kan nggak ada kan? Kejadian waktu itu, itu first arrow. Panah pertama. Seketika dia menutup mulutnya, first arrow berhenti semua. Iya toh. Seketika dia menutup mulutnya, kata-kata yang nyakitin hati udah keluar dan dia menutup mulutnya, berhenti, first arrow-nya. The big question adalah, pertanyaan besar adalah, lalu, siapa yang membawa peristiwa itu dari panah pertama itu berhenti sampai detik sekarang? Pikiran kita, ingatan kita. Sehingga kejadian tersebut, terus kita bawa sampai detik sekarang dalam bentuk memori. Memori inilah, pikiran, ingatan, memori akan kejadian itu, itu second arrow. Tiba-tiba sekarang kamu mungkin ingat kejadian itu. Lalu kamu merasa sedih? Lalu kamu merasa bersalah? Kenapa kok aku mengalami kejadian itu? Nggak aku nggak merasa bersalah, kan dia yang salah. Tapi lebih mendalam adalah, barangkali, seringkali, karena saya sering mendengar Tuhan dan banyak orang, dan di-dive gitu ya, saya telusurin lebih mendalam. Sekitarnya ada yang merasa bersalah, kenapa kok aku mengalami kejadian itu? Sehingga dibutuhkan memaafkan diri sendiri, karena telah mengalami kejadian itu. Lalu, lucunya manusia adalah, kita sebenarnya juga nggak kepingin teringat kejadian itu. Lalu gelut sendiri dengan dirinya sendiri. Aku itu nggak mau, ya kan? Second arrow menjadi siklus yang tidak berkesudar. First arrow-nya sudah berhenti ketika dia menutup mulut. Tapi second arrow terus berbawa sampai sekarang. Dan second arrow inilah ada kaitannya dengan meminta hati. Bahkan ekstrimnya, sebagian orang mengalami begini. Orang yang menyakiti hati, sudah menihak. Orang yang menyakiti hati, waktu dulu menutup mulut, persa arrow hilang, sudah benih. Bahkan orangnya sudah tidak hidup. Tapi sakit hatinya, masih terasa nyata sampai sekarang. Karena apa? Second arrow. Bukan first arrow lagi. Perihal second arrow. Dan perihal second arrow, terlalu perihal pikiran kita sendiri. Memori kita sendiri. Seberapa terampil kita menyikapi pikiran kita sendiri. Itu sebenarnya yang kita butuhkan. Bukan lagi perihal orang itu. Bukan lagi perihal orang tuamu. Bukan lagi perihal mungkin mantanmu. Bukan lagi perihal mungkin rekan kerjamu. Atau siapapun itu. Tapi justru setiap kita, perlu skill untuk terampil, menyikapi pikiran perasaan kita sendiri. Semakin bingung, teman-teman. Semoga bisa dibahami. Nanti akan ada sesuatu yang jawab. Ya, ada. Oke. Nanti disiapkan ya, dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Iya, disiapkan pertanyaannya pilihan ganda. Iya. Dapat pilihan nanti ya. Tadi kan, dalam artian kan, cara pandang kita melihat penderitaan, namanya Mas Asya. Nah, bagaimana kita melihat penderitaan itu, agar mental kita itu enggak terluka ya, Mas. Cara pandangnya, sudut pandang kita mesti melihat, bukan mesti ilah, disarankan ya. Saya tidak mengharuskan. Padahal, apa yang saya sampaikan tidak cocok buat teman-teman juga, tidak apa-apa. Karena yang cocok buat saya, belum cocok buat teman-teman kan, gitu. Sehingga disarankan, melihatnya gini, teman-teman. Penderitaan ini bagian dari hidup ini. Kita perlu melihat kesedihan itu, ya seperti kegembiraan. Kita perlu adil melihat kesedihan, seperti melihat kegembiraan. Semakin kita berusaha menghindari penderitaan, semakin kita menderitaan. Karena itu tadi, penderitaan adalah bagian dari hidup ini. Hidup ini punya arus, punya alirannya sendiri, yang enggak bisa kita utak-tati. Ya, ada porsi di hidup ini yang bisa kita kendalikan. Ya, tipis-tipis bisa kita kendalikan. Tapi, hidup ini punya arus, alirannya sendiri yang tidak bisa kita utak-tati. Ya, enggak bisa sak-tati kita. Jadi, enggak bisa, terus itu harus menurut keinginan kita. Enggak bisa. Jadi, kembali ke cara kita melihat penderitaan, disarankan yang mesti adil. Bisa dikatakan adil ya, seimbang gitu bahwa kesedihan, ya tidak bisa kita nyari. Lihat kesedihan seperti melihat kegembiraan. Lihat perpisahan, seperti melihat pertemuan. Ketika kita bertemu. Bahkan, kalau kamu mau menangis perpisahan, kan biasanya sedih nangisnya kan pada waktu berpisahan. Kalau kita lihat lebih mendalam, lihat lebih dekat. Perpisahan itu adalah akibat dari pertemuan. Sehingga, kalau kamu mau sedih menangis, justru ketika bertemu. Hanya ada perpisahan, akarnya adalah pertemuan. Tanpa ada pertemuan, enggak ada perpisahan, kan? Disitu ketika bertemu dengan orang, dan kamu merasa, jadi pasanganku, menangislah kamu. Kalau kamu mau menangisnya. Makanya bayi lahir, menangis. Karena itu adalah awal dari penderitaan. Resiko lahir adalah mengalami penderitaan. Dan puncaknya adalah kematian. Ketiadaan aku, ketiadaan ego. Kembali ke tadi, pertanyaannya adalah, bagaimana melihat penderitaan, supaya bisa menyiarkan mental kita, lihat bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup ini. semakin menghindari penderitaan, maka semakin menderita. Begitu ya, teman-teman semua. Semakin menghindari penderitaan, semakin menderita. Dan poin yang menarik lagi, ketika kita bertemu seseorang, menganggap bahwa itu, kita cintai, kita sayang-sayang, itu adalah titik mula, di mana kita akan menerima. Iya, di setiap kegembiraan, sebenarnya itu kan pintu kesetiaan. Apapun yang ingin kamu gembira, apapun, you name it, apapun yang ingin gembira, itu adalah sebenarnya pintu, hanya perihal waktu, itu adalah pintu yang menuntunmu, kekesetiaan. Apapun yang ingin kamu gembira, bukan hanya jatuh cinta, apapun, kamu mendapatkan sesuatu, kesuksesan bisnis, ya kan banyak orang yang mau bermoya-moya kan, berlebihan kan, merayakan kesuksesan itu, tanpa menyadari bahwa setiap kegembiraan, adalah pintu, ya, bukan hanya kesetiaan, setiap kegembiraan adalah pintu penderitaan yang lebih mendalam. Sehingga ya boleh, ya gak apa-apa juga, ketika ada kegembiraan, lalu kita merayakan, tapi secukupnya saja, kita selalu ingat bahwa kesetiaan itu, ada hikmahnya. Ya, begitu sering kita mengalami kesetiaan, lalu kita ingat banget itu, ketika sedih apapun itu ya, lalu, oh kesetiaan ini, akan mempunyai hikmah. Yang sering kita lupakan adalah sisi sebaliknya, yaitu ketika mengalami kegembiraan, kita lupa bahwa kegembiraan itu, ada sisi sedihnya juga. Dengan menyadari bahwa kesetiaan, ada sisi gembiranya, dan, kegembiraan, ada sisi sedihnya, maka kita akan selalu berada di titik tenang, tidak berlebihan. Ketika sedih, tidak berlebihan sedih, ketika gembira, tidak berlebihan gembira. ketika dicaci mati, ia tidak terburuk, ketika dibuji, juga tidak terus terbang ke angkasan. Saya jadi teringat, Almarhum Khusdun, pernah mengatakan hal ini, ketika dibuji, kamu jangan terus terbang ke langit, tapi ketika dicaci mati, kamu tidak terburuk. Terus lanjut lagi, Mas Haji. Bagaimana kita bisa, membuat penderitaan ini, sebagai amunisi, untuk hidup kita, mencapai tujuan-tujuan yang besar. Dan, tadi kan, sebelum sesi ini, ada sesi, seniman, yaitu Pak Win. dan itu, lebih terkhusus lagi, adalah, pematung. Dan, selainnya patung kan, itu di, apa, kalau buat patung kan, tanah liatnya, di pejet-pejet, kayak gitu kan, diteken-tekan, kayak gitu kan. sama halnya, ketika kita ditekan, oleh penderitaan itu sendiri, dan kita dibentuk, ya kan, kita dibentuk, bagaimana, penderitaan ini, bisa membuat, kita ngecapai tujuan-tujuan besar kita. Seperti, jawaban pertanyaan sebelumnya tadi, bahwa, untuk bisa, mengelola penderitaan, menjadi, amunisi, atau menjadi, bahan bakar, itu, untuk bisa berkarya, kita perlu tidak menghindari penderitaan. Jadi gini, penderitaan, tentu, akan bikin, unpleasant, emotion muncul. Jadi, kembali ke framework tadi, di awal ya, peristiwa eksternal, penderitaan, akan mengunjungkan, pikiran dan perasaan di jalan. Pikiran dan perasaan, yang gak nyaman, buat diri kita. Pikiran gak nyaman, perasaan juga gak nyaman. No mood, no lotus. Gak ada lumbun, gak ada terata. untuk, mendapatkan perasaan, yang begitu ini. Kita perlu lumbun. Sehingga, penderitaan, itu seperti lumbun. Yusul. Penditaan itu yusul. Lumpur itu ada manfaatnya. Lumpur penderitaan itu ada manfaatnya. Jadi, kita sebaiknya gak terus, menghilangkan lumbur itu. Bukannya kita terus menghindari, lumbur penderitaan itu. Karena ketika kita terus menghindari, maka kita tidak akan mendapatkan, peratai damai. untuk bisa benar-benar tenang, kita justru perlu masuk dalam perintahannya. Kayak, kayak tornado, badai. Tahu film Twister ya, teman-teman? Ini film lawas banget. Tapi kelihatannya, ada ini ya sih, ada versi yang baru ya, Twister. Itu kan, badai itu. Ketika di luar, angin badai itu, ya akan berisiko kena, angin itu. Kamu tahu gak, titik teraman dari badai itu dimana? Di tengah ya. Sehingga untuk bisa benar-benar, merasakan kebahagiaan, justru kita perlu masuk ke penderitaan. Bukan dihindari lumburnya, dan kalau penderitaannya berupa kemarahan, kita juga seringkali kan meluapkan kemarahan kita. Ada rasa lega, rasa plong. Padahal kalau kita bayangin, meluapkan rasa marah, itu seperti kamu meluapkan lumbur. Kamu pak biuk gitu. Kamu lempar lumbur itu ke orangnya. Tanpa sadar, kamu juga kena lumburmu itu sendiri kan. Sehingga, perlu ingat nomut rotus. Kalau bisa mengelola dengan baik, lumbur penderitaan itu, maka, kita bisa menumbuhkan keratai dam. Lebih lanjut lagi, Mas Haji. Bagaimana penderitaan ini bisa menjadi, amunisi untuk menumbuhkan, nah ini terkaitannya dengan cinta. Ya. Kepada cinta diri kita sendiri. Ngomongin cinta ya. Malam-malam ngomongin cinta. Walaupun banyak yang jomblo juga. Minggu malam dan besok senen ya. Tapi ya besok ya. Be pleasant. Sebelum saja pertanyaan itu, saya ingin ngajak teman-teman untuk perlindungan ulang tentang cinta. Jadi barangkali akan mendalam, tapi gak apa-apa ya. Semoga bisa dipahami, meskipun gak bisa dipahami, ya gak apa-apa. Kita sama-sama bingung aja. Apa itu sebenarnya cinta? Banyak orang yang batinnya terluka, trauma, dan menerita. Itu perihal cinta. Kalau kita lihat deh, banyak cerita, bahkan di film, di novel, konflik itu muncul karena cinta, karena relasi. Lalu, pernahkah kita merenungkan ulang, sebenarnya cinta itu apa? Kita ini kan hanya tahu, entah sebatas yang kita lihat di novel, film, lagu, ya kan? Dan secara teori saja, di setiap kepala kita, ada abstraksi, ada konsep, ada ide, ada teori, mengenai cinta. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu, apa itu cinta. Apakah cinta itu, perasaan yang nyenengin? Apakah ketiap perasaan yang nyenengin, kamu seneng itu, itulah cinta? Apa ya? Apakah cinta itu, sebatas, apa yang dipersepsi pikiran, sebagai kesenangan, kepuasan? Apa ya? Tidak perlu dijawab tergesa-gesa, tapi cobalah, kita sama-sama, di malam ini, di keselarasan sesi ini, rethinking about love. Apakah cinta itu, sebuah pengalaman yang, bikin hatimu gembira? Apakah itu cinta? cinta sebatas itu? Atau gini, lebih mendalam lagi, apakah cinta itu, mencaratkan, ada objek, tentang itu sesuatu, atau seseorang, yang kamu cintai, perlu ada objeknya? Tidak berikutnya? Tidak, sudah menarik, menarik. Bagaimana spesan yang kamu cintai teman, Terima kasih.